Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban tabrak lari di Jalan Nurdin Panji, Kota Palembang pada Jumat Sian tekan lalu. Korban tewas di lokasi kejadian akibat luka para di bagian kepala, sementara mobil yang diduga melakukan tabrak lari langsung kabur. Peristiwa tabrak lari di Kota Palembang menewaskan Samsirwani berumur 59 tahun di Jalan Nurdin Panji, Kecamatan Soekarami, Kota Palembang. Korban yang mengendari sepeda motor diduga ditabrak oleh sebuah mobil pada jalur yang sama dari arah Sukawinatan menuju Sukarno Atta. Korban diketahui tewas di lokasi kejadian, sementara mobil yang menabrak melarikan diri. Jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara untuk divisum sebelum dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Jalan Sukar Permai, Keluran Sukajaya, Kecamatan Soekarami, Kota Palembang. Menurut keluarga, sebelum kejadian korban pamit untuk pergi bekerja. Nah, dia kan langsung berangkat dibawa ke rumah sakit. Jadi, kisah ini dapat sempurna dari rumah sakit. Yang berapa, Pak, kejadian? Itu sekitar 19.9. Jadi, tak kabar bahwa Al-Farfun tinggal itu orang dari pihak kepolisian ya? Dari rumah sakit, iya. Dari rumah sakit anupondal dari rumah sakit. Bangkara? Iya. Keluarga berharap aparat yang menangani kasus ini dapat segera menemukan sopir dan kendaraan yang menabrak korban. Mohd Tardian Syak melaporkan dari Kota Palembang.